Spire so thirst and harmonize your life 96.3 RPKFM Masih dalam acara palam, pemahaman Alkitab Malam kerjasama Gereja Kristen Indonesia Kuitang dengan Radio Pelita Kasih Ya Pak Pendeta, ini menarik ketika berbicara doa, ketika berbicara tentang penyertaan Tuhan Tapi jangan lupa, Tuhan bilang juga, kamu juga harus menjadi orang yang menuruti perintahku Nah ini yang kadang-kadang bukan yang gak mau ikutin perintah, tetapi godaannya terlalu besar Ada apa ya, bukan masukan, ada gak caranya gitu lah untuk supaya godaan ini bisa kita tepis gitu Anggap bahwa godaan itu seperti bayangan, ini bukan mau membuat sebuah metafor ya Tetapi membuatnya jadi sebuah bayangan itu kayak kalau Daud misalnya kita tarik konteks perjanjian lama Juga pengamsal kemudian, itu hai maut dimanakah sengatmu gitu Jadi kita melihat dia sebagai bayangan, jadi karena apa? Nah karena kalau tarik konteks Yesus, konteks kita hari ini Injil Yohanes Dialah Tuhan, dialah penguasa dari segala sesuatu Nah kecenderungan dunia ini kan memang, ya kalau saya bilang kecenderungan ya Sin Jadi itu memang melukai kita, menyakiti kita Dalam hal hidup kita tuh jadi gak nyaman gitu ya Itu kecenderungannya, tapi sebetulnya ada ungkapan Kan Bu Ir juga tau kali ya, kalau yang agak-agak cetakan lama gitu ya Ada istilah, jaman ini jaman edan katanya gitu ya Kalau gak edan? Nah, tapi saya mau tanya dulu nih Bu Ir, coba sama Sintia Yang edan tuh jamannya apa orangnya? Orangnya lah Nah, itu bisa ngerti gak maksud saya? Iya kan? Jadi sebetulnya manusianya kan? Nah, itu yang dari awal makanya Tuhan mengatakan Mereka akan tetap ada di dunia Mereka bukan dari dunia Sama seperti aku, kalau tadi kan Firman Tuhan bilang gitu kan? Nah, akhirnya ya damai itu ada ketika Kita berjuang untuk ketenangan surgawi itu ada dalam hati Ada dalam fikiran Di luar, bayangan Nah, itu yang mungkin kalau tadi apa? Tips begitu ya, mungkin Kita belajar dari Tuhan Yesus gitu Pak Pendeta, maksudnya bayangan itu Maksudnya angan-angan kita, ketakutan kita yang gak Iya Atau memang itu memang ada? Iya, sebetulnya mungkin ada Tapi kan kadangkala terlalu apa? Apa yang kita kira jadi ketakutan itu Jadi terlalu besar daripada yang waktu kita hadapi sesungguhnya kan Bu? Jadi nalar kita, nalar kita tuh jadi gak Gak main ya Gak main ya, betul Jangankan nalar Akhirnya kita gak berdoa kan? Ini dia Jadi Kita pikir, ya kan Tuhan Yesus doain kita Ngapain kita berdoa? Itu antara bagaimana itu ya? Antara malas atau apa? Antara malas atau beriman? Atau sangat bijak? Atau sangat bijak Iya, iya, iya Tapi yang penting memang Apa? Yang tadi saya katakan Ini doa ini mengajarkan bahwa ada link kan Yang tidak terputus itu Ala Bapak Kalau dalam pelajaran teologi Di belajar tentang Trinity Trinitas Itu ada yang dikenal Cynthia mungkin juga tahu Perikoresis Jadi hubungan Bapak, anak, dan roh kudus Itu kan gak keputus Sebetulnya disini kerasa banget tuh Tapi posisi murid kemudian jadi seperti masuk tuh Artinya Artinya sederhananya Kita semua ini sebetulnya memang dilibatkan Dalam ikatan itu Dan gak boleh putus Gak boleh putusnya kalau kita yang Mengatakan bahwa Yaitu aku percaya ala Bapak Ala anak Dan ala roh kudus Kita yang harus membangun hubungan kita dengan Tuhan Gak jauh dari Tuhan Pintu gerbang terbesar Atau basic bahkan yang terbesar DOA itu Doa Iya berarti Kalau orang Kristen so-soan Ah gue kuat kok Gak usah lah kayak gitu Berarti dia sedang Meremehkan Iya Meremehkan Tuhan Orang Tuhan itu sendiri berdoa kok Iya Iya kan di dalam Markus 1 aja Betul Pagi-pagi benar dia udah berdoa Iya Kita lagi suka gak pernah berdoa Iya Apalagi untuk mendoakan Iya kan Seperti ini tuh